Berikut ini cara menghilangkan atau mengaktifkan ejaan atau ketikan di atas keyboard HP Infinix. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan ejaan ataupun mematikan lantusannya berikut ini, Infinix itu punya dua keyboard bawaan yaitu keyboard Kika Keyboard kemudian Google Keyboard. Jadi untuk itu kalian bisa buka suatu aplikasi yang bisa menampilkan keyboard. Jadi disini saya pakai Google Play Store. Google Play Store kan ada pencahayaan di atasnya itu. Nah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat disini ada yang namanya ejaannya disini. Jadi kalau kika keyboard untuk menonaktifkan, pilih ikon K ini yang ada di samping kiri. Pilih, kemudian pilih yang namanya pengaturan. Kemudian pilih pengaturan disini. Kemudian pilih bagian pengaturan, pengaturan lanjutan. Dan kalian lihat disini ada namanya saran kata berikutnya. Ini kalian matikan. Kalau ingin menghidupkan silahkan diaktifkan saja bagian ini. Kemudian disini kalau dilihat, nah itu masih ada. Kurang tahu kenapa bagian ini tetap aktif meskipun kita matikan saran kata berikutnya. Jadi kalian bisa coba di keyboard Kika Keyboard masing-masing apakah memang masalahnya tetap sama. Walaupun kita matikan yang namanya saran kata, dia tetap aktif secara otomatis. Kemudian kalau kalian yang menggunakan Google Keyboard itu buka pengaturan, ganti dulu yang namanya keyboard bawahnya, pilih bagian sistem, pilih bagian bahasa dan masukkan, pilih keyboard virtual. Nah disini Kika Keyboardnya saya akan matikan dulu. Kita akan pakai Google Keyboard. Nah kalau Google Keyboard itu sangat simpel kalau ingin mengaktifkan atau menghilangkan. Caranya kalau belum aktif, tekan lama disini. Nah itu kan ada ikon gear muncul, kalian geser ke sini. Kemudian pilih bagian koreksi teks dan tampilkan strip saran. Untuk saran stiker disini koreksi otomatis, bisa juga kalian matikan. Ejaan di bawahnya. Nah kalau Google Keyboard, pas kita mengetik disini akan ada saran kata. Tapi mudah sekali untuk kita matikan. Caranya tekan lama disini. Pilih ikon gear. Pilih bagian koreksi teks dan matikan ini. Dia akan menghilang. Jadi Google Keyboard lebih simpel. Nah seperti ini. Kalau ini mengaktifkan, silahkan kalian aktifkan saja saran katanya. Itu saja semoga bermanfaat.